19 hari jelang Pilkada Serentak 2015, KPU Kabupaten Asahan, Sumatera Utara akhirnya dapat merampungkan perbaikan daftar pemilihan tetap atau DPT. Dan dengan demikian KPU Asahan mulai melakukan percetakan kertas surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati yang sebelumnya sempat tertunda. KPU Asahan telah melakukan perbaikan DPT pemilihan bupati dan wakil bupati Asahan periode 2015-2020 melalui rapat pleno yang digelar Kamis lalu. Dalam rapat pleno tersebut diputuskan adanya penambahan DPT dari sebelumnya 506.595 pemilih, kini menjadi 511.567 pemilih atau terjadi penambahan sebanyak 4.972 pemilih. Dan menurut Komisioner KPU Asahan Muhammad Rito, dengan ditetapkan perbaikan DPT, maka KPU akan melakukan percetakan kertas surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati. Dan pencetakan kertas surat suara tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 5 hari. Kertas surat-surat selanjutnya akan dilipat dan didistribusikan ke 1.881 TPS yang tersebar di 25 kecamatan.